Hai seperti biasa ya guys ya ini sedang menangkap burung lagi di spot yang berbeda dari biasanya guys ini guys pelan-pelan saja mengarahkan kamera guys biar bagi nah ini guys layangan sudah naik ya caranya sama ya guys seperti biasa benangnya dikasih pancing guys ini target 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 jadi seperti itu guys ya benangnya dikasih pancing jaraknya sekitar 3m4 pancingnya sesuai standar aja guys ya saya kalau pakai pancing nomor 2 nomor 3 ya yang si lebih seratus guys murah-murahan saja dan pastikan kalau menangkap burung seperti ini jauh dari aktivitas orang ya guys ya soalnya kan ada pancingnya takutnya ada orang yang lewat nanti kena benangnya dah bahaya sedikit guys tapi kalau tetap hati-hati ya semuanya akan berjalan lancar dan cari seput yang ada lalang ada lalu lalang burung yang lewat ya guys ya dan nanti kalau ada burung yang mau lewat dari kanan dari kiri seperti ini layang kita turunkan kameranya ganti seperti ini guys layangan saya turunkan seperti ini guys ini contoh aja guys ya dan nanti kalau ada burung yang lewat kita titik guys ini ini ada fokus seperti ini guys ya ini layangan saya turunkan guys burung masih jauh guys seperti ini ini seperti ini ya orangnya di kamerai biar berkelihatan agak terket ya nah ini layangan saya taruh pilihan belakang guys oh aduh burungnya nggak lewat guys target jauh guys tapi kayaknya nggak kesini kurang kesana ini enaknya kurang ke bawah sana itu 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 kaki itu ya kata kontor kontor walaupun petok lagi tadi sempat lepas ya guys ya ini selang kedua dapat ini setadi mungkin pancingnya menancapnya terlalu sedikit jadi langsung lepas dan ini dapat lagi besar tapi ini lebih kecil lebih besar lebih disyukuri saja guys yang penting dapat bisa trek ya guys ya lagi selamat menikmati bayaran mahal kameranya memang selalu telat selamat menikmati 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 selamat menikmati